Prosesi pemakaman pasien positif COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur, diwarnai kericuhan. Ratusan orang datang merebut peti jenazah dari petugas pemakaman yang mengenakan APD lengkap. Warga bahkan nekat membuka peti jenazah lalu membanting-banting peti di area pemakaman. Prosesi pemakaman jenazah pasien COVID-19 di desa Rowo Gempol, Kecampatan Lekok, Kabupaten Pasuruan berlangsung ricuh, Kamis kemarin. Petugas pemakaman dengan APD lengkap tak bisa berbuat apa-apa saat jenazah warga setempat direbut oleh ratusan orang. Ironis, protokol pemakaman pasien COVID-19 diabaikan. Bahkan setelah jasa dimakamkan, warga membanting-banting peti jenazah di area pemakaman. Kerumunan masa yang datang ke pemakaman juga sebagian besar tidak mengenakan masker. Kondisi ini sangat beresiko tinggi terjadi penurunan virus corona. Direbut oleh sekelombok masa yang ada di wilayah Rowo Gempol memohon kepada jenazah itu agar dipulangkan dulu ke rumah duka. Pada waktu proses pengakaman di sekitar lokasi makam, keluarga dan kelompok masyarakat berharap petinya itu dibuka. Sebelumnya jenazah AR mengalami sesak nafas saat dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, kota Pasuruan. Hasil rapid test terhadap pasien menunjukkan reaktif. Hasil swab test yang keluar setelah pasien meninggal dunia pun menunjukkan positif COVID-19. Petugas mengimbau kejadian memilukan ini tidak terjadi lagi. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudraai News, laporkan.